Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak hebat, belajar ilmu pengetahuan alam Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari berbagai benda langit yang terdapat di tata surya seperti matahari sebagai pusat dan bintang di tata surya planet beserta satelit yang mengelilinginya asteroid yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu dan kira-kira apalagi ya benda langit lainnya? Yuk simak penjelasannya Komet merupakan benda langit terang dengan ekor yang panjang Komet tampak terang karena memantulkan cahaya matahari Komet itu sendiri tidak memiliki cahaya Komet disebut juga bintang berekor, bintang kemukus, bintang sapu, atau bintang berasap Komet terdiri atas inti, koma, dan ekor Inti komet merupakan gumpalan padat berupa es, gas, serta debu dan material lainnya Koma merupakan gumpalan gas yang memiliki inti Ekor komet merupakan gumpalan gas dan debu yang bercahaya Ekor komet terbentuk ketika komet mendekati matahari Pada saat itu permukaan komet akan menguap sehingga membentuk gumpalan gas yang mengurai ke arah belakang komet Ekor komet tersebut selalu menjauhi matahari Komet juga mengelilingi matahari Sehingga termasuk dalam sistem tata surya Komet memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips Lebih lonjong dan panjang daripada orbit planet Nah anak pintar, tahukah kalian komet apa yang paling terkenal? Komet yang paling terkenal adalah komet Halley Nama komet Halley diambil dari nama seorang ahli astronomi Inggris Edmund Halley Yang telah menemukan komet tersebut pada tahun 1682 Ia juga meramalkan bahwa kemunculan komet Halley terjadi setiap 76 tahun sekali Selain komet Halley, dikenal juga beberapa nama komet lainnya yaitu sebagai berikut Meteoroid merupakan benda langit berukuran kecil Yang mengelilingi matahari dalam lintasan tidak tetap Meteoroid dapat tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi Karena terkena gaya gravitasi bumi Meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi Akan menjadi panas dan berpijar Karena bergesekan dengan atmosfer bumi Dan disebut meteor atau bintang jatuh Meteor yang masuk ke atmosfer bumi Meteor yang masuk ke atmosfer bumi Kadang-kadang tidak habis terbakar Hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi Meteor yang sampai di permukaan bumi disebut meteorit Daerah permukaan bumi yang pernah kejatuhan meteorit antara lain Hoba, Afrika dan Arizona, Amerika Serikat Bisakah kalian membedakan meteoroid, meteor, dan meteorit? Nah perbedaannya adalah letak lokasinya Meteoroid berada di luar angkasa Ketika sampai di atmosfer disebut meteorit Ketika berhasil sampai di permukaan bumi disebut meteorit Satelit adalah benda angkasa yang berputar Mengelilingi planet dan bersama planet mengelilingi matahari Bulan merupakan contoh satelit alami yang dimiliki bumi Ada pun satelit buatan Yang sengaja dibuat manusia dan diluncurkan ke angkasa Untuk keperluan sarana komunikasi Penelitian tentang cuaca Penelitian benda-benda langit Sarana pemandu pelayaran dan penerbangan Siaran radio dan televisi Dan sebagainya Nah anak hebat Jadi benda-benda langit yang menjadi anggota tata surya Yaitu Matahari sebagai pusat dan bintang dalam tata surya Planet Satelit Asteroid Komet Dan meteorit Yang senantiasa berputar mengelilingi matahari Taukah kalian benda-benda langit tersebut Membentuk suatu kumpulan? Kumpulan bintang dan berbagai benda langit lainnya Mengisi ruang alam semesta Dalam satu kugusan Sekumpulan bintang Membentuk galaksi Pernahkah kalian mendengar galaksi Bimasakti? Galaksi ini merupakan galaksi Dimana bumi berada Galaksi Bimasakti Atau dalam bahasa Inggris Dikenal dengan Milk Quay Galaksi Bimasakti Berbentuk spiral Yang dapat kita samakan Dengan lingkaran obat nyamuk Jika dilihat dari atas Dan seperti gasing Jika dilihat dari samping Nah, anak hebat Alam semesta dan isinya adalah ciptaan sempurna Tuhan yang maha kuasa Yang begitu indah dan menakjubkan Ketika menjelajahi alam semesta Kita dapat menemukan banyak contoh keteraturan Di dalam semesta terdapat sekitar 200 miliar galaksi yang masing-masing terdiri dari sekitar 200 bintang Matahari yang menjadi pusat peredaran bumi dan planet-planet lain di tata surya Hanyalah satu dari 200 bintang yang membentuk suatu galaksi raksasa yang disebut Bimasakti Galaksi Bimasakti yang sangat luas itu ternyata hanyalah salah satu bagian Dari alam semesta yang maha luas Yang di dalamnya terserak berjuta-juta galaksi lainnya Nah, anak hebat untuk evaluasi kerjakan soal berikut ini Terima kasih telah menonton!